Doa Ibadah Doa yang kedua adalah doa yang bentuknya permintaan Seperti aku minta kepada anda air dan seterusnya Doa permintaan ini terbagi menjadi dua Jika dia meminta kepada selain Allah SWT Sementara dia yang diminta itu tidak mampu untuk memberikan permintaannya Maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan yang besar Dia meminta kepada seorang penghuni kuburan Misalkan sementara kita tahu bahwasannya orang yang sudah meninggal Tidak dapat mengabulkan permintaan seorang yang hidup Maka tentunya ini adalah seseorang yang telah terjatuh ke dalam kesyirikan yang besar Ada pun meminta kepada seorang makhluk yang dia mampu untuk mengabulkan permintaan anda Maka ini dibolehkan dengan empat syarat Hendaknya yang kita minta pertolongan adalah orang hidup bukan orang mati Nah yang kedua adalah Hendaknya dia hadir di hadapan kita Karena tidak masuk akal jika seandainya kita di Indonesia Meminta kepada wali yang ada di Afrika misalkan Yang ketiga Kita harus meminta kepada seseorang yang mampu Karena tidak mungkin Tidak masuk akal juga kita meminta kepada seseorang yang tidak mampu Yang keempat Kita hanya cukup meyakini bahwasannya Dia hanya sekedar perantara Dia hanya sekedar sebab saja Ada pun yang memberikan manfaat dan madurat Itu hanya Allah SWT semata Sama dengan permasalahan berdoa adalah meminta tolong kepada seorang makhluk Ini dibolehkan dengan empat syarat yang telah kita sebutkan Sebagai contoh Jika ada seseorang yang tenggelam Yang tenggelam di lautan Terus kemudian dia melihat Kemudian dia melihat orang yang Yang di sebelahnya Dia melihat orang yang di pantai Nah dia boleh meminta tolong kepada orang yang Yang tidak tenggelam agar menolongnya Ini dengan catatan Atau dengan empat syarat yang telah kita sebutkan Contoh lain Jika anda Ada yang mendatangi dari seorang pelajar Meminta syafaat kepada anda Apakah ini dibolehkan? Boleh Dengan catatan empat syarat yang telah kita sebutkan tadi Jika salah satu di antara syarat yang keempat ini Tidak ada dalam permintaan Aminita tolong dan berdoa Maka dia berpindah hukumnya Dari boleh menjadi kesyirikan Oma